Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga baik lancar jacknya amin oke teman-teman kali ini dapat sarapan dari user mas Rizky dari pondok gede ya ini unit N71 Nokia N71 kata beliau mati tidak bisa hidup kemudian layarnya juga seperti ini berkerut ya tuh depan belakang ya apa luar dalam ya baterainya juga enggak ada ya baterainya enggak ada juga oke kita lanjut untuk cek dengan USB tester nah ini dengan USB tester dan kabelnya saya buat seperti ini dua kutub ya satu negatif dan satu positif kita tempelkan di positif kemudian yang ground dengan BSI ya nah seperti ini ya ini saya tekan tombol power nah dia muncul ya 01 ampere ampere yang bawah ya saya tunggu apakah dia setak atau naik turun ya nah dia naik dua ya dua ampere naik oke sip ini saya tekan tombol power tuh masih di dua ampere dua tiga turun 01 ya turun 01 kemudian kita lihat ternyata enggak mau nyala ya tuh tetap aja enggak nyala kita lanjut bongkar hapenya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah terbuka ya untuk mesinnya ini pernah bongkaran mesinnya dan kemudian ada terlihat korosi tuh banyak korosi-korosi kita lepaskan bagian ini menutupnya bagian atas dulu kita lepas ya papan atas kemudian disini kita lepas juga bagian penutup mesin ya sudah terlepas oke tahap awal kita harus bersihkan dulu ya oke ini sudah dibersihkan ya sudah saya bersihkan terus saya langsung pasang seperti ini saya langsung dengan baterai baterainya menggunakan BL5C ternyata enggak mau tetap tidak mau oke langsung saja saya rehot tapi dulu bagian soket fleksibel ya perbahan plastik dengan aluminium foil yang harus kita rehot tuh sebenarnya yang tengah nih yang tengah ini ada bacanya ini ya OMAP ya TI OMAP TI OMAP jadi ini CPU-nya ya Oleh sih plug-nya di pinggir saja ya di pinggir jadi biar supaya mudah untuk menyerap ke bagian bawah mata kaki pin AC saya selain panas pakai 300 dan angin 3 ya nah sampai plug-nya tuh mendidih ya terus bisa digoyang atau tidak digoyang juga tidak apa-apa oke secukupnya saja oke masih tetap sama ya walaupun sudah di rehot seperti tadi naik ke 2 ampere kemudian turun lagi ya oke setelah di rehot ternyata masih tetap tidak bisa ya jadi kadang-kadang banyak kasus di HP jadul tuh di rehot SCPU tidak bisa tidak normal kembali ya jadi solusi rehot bukan sudah dipastikan normal ya jadi faktor yang memungkinkan itu adalah bagian mainboard PCB ya jadi keadaannya ini masalahnya mainboard PCB-nya sudah terlalu getas atau sudah tidak bisa seperti semula jadi PCB ini bagian papan mesin ini masalahnya bukan dari CPU juga ya dan rehot bukan solusi utak solusi sudah dipastikan berhasil ya semua rehot itu belum tentu berhasil karena faktor yang membuatnya berhasil itu ya faktor PCB ini papan mesin ini ya papan mesin ini yang PCB ini yang hijau ini jadi saat di rehot itu dia tidak kuat ya sudah tidak kuat sudah terlalu tua keropos ya PCB-nya itu keropos jadi banyak yang jalur-jalurnya sudah yang di dalam PCB ini kan ada jalur ya bagian PCB ini di dalamnya ini ada jalur oke sampai disini ya untuk perbaikan Nokia N71 yang mati total dan CPU-nya tidak bisa ya ternyata memang sudah di rehot tetap ya masih tetap dan ini kemungkinan PCB-nya ini mainboard putus jalur di dalamnya dari kemakan waktu atau umur dan disini juga sudah banyak korosi korosi semua di penutupnya ini dan LCD juga sudah rusak jadi untuk unit yang seperti ini sebenarnya sangat repot juga repotnya itu bagian fleksibel nah kemudian setelah misalkan mesinnya itu hidup belum tentu ini bisa normal semua karena belum lagi kita cek lagi di bagian fleksiblenya ini yang lipatnya terus kemudian repair LCD luar dalam ini sangat beresiko O plus repair LCD kita harus bongkar lepas semua LCD kita kletek semua bagian luar lapisan polaris segala segala macam itu resiko beresiko fatal juga intinya kena air segala macam bercak bercak atau gimana sebenarnya itu dari saya tidak rekomendasi untuk di repair kembali sebenarnya kalau yang sudah sudah itu saya O plus itu karena LCD dari copotan saya tidak punya jadi saya harus repair kemudian saya paksakan menjadikan normal kembali itu itu juga cukup melelahkan cukup merepotkan sangat fatal dan sangat berhati-hati saya membuat merepair kembali LCD oke cukup sekian dari video ini semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada sakatan dan kekurangnya dan Assalamualaikum kembali kembali Terima kasih.